Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show dan hari ini diperingati sebagai hari donor darah sedunia. Selengkapnya, kamar alaikum dalam Today's History. 14 Juni diperingati sebagai hari donor darah sedunia atau World Blood Donor Day. Pada mulanya, peringatan ini ditujukan untuk menarik sukarelawan baru dalam mendonorkan darah. Selain itu, sebagai penghargaan kepada semua pendonor darah di seluruh dunia yang rutin mendonorkan darahnya setiap 3 bulan sekali. Dipilihnya tanggal 14 Juni sebagai hari donor darah sedunia karena di tanggal tersebut Carl Lansdainer lahir. Carl Lansdainer adalah orang yang menemukan sistem golongan darah A, B, dan O. Hari donor darah sedunia diperingati dengan tema yang berbeda di setiap tahunnya dan tahun ini bertemakan Thank You For Saving My Life atau Terima Kasih Telah Menyelamatkan Nyawaku. Seperti yang kita ketahui bahwa golongan darah itu kan ada bermacam-macam. Betul. Ada O, A, B, AB. Benar sekali. Dan kalau kita ingat dulu pelajaran dulu banget yang disebut dengan golongan darah universal yang bisa mendonorkan ke semuanya, itu adalah golongan darah O. Iya, betul. Tapi sekarang, nowadays ini, O hanya boleh mendonorkan ke O. Jadi sudah tidak boleh universal lagi. Karena kenapa tuh? Karena memang untuk lebih spesifik lagi. Jadi kayak A sama A, B bisa mendonorkan ke B. Jadi tidak ada si fangsir. Udah berubah gitu ya? Iya, jadi sekarang sudah tidak bisa disebut dengan golongan darah universal lagi. Tapi menarik ya tadi kan, Tramu sempat bilang kalau misalnya sekarang itu temanya adalah Thank You For Saving My Life. Dan ternyata memang kalau mesti kita pikir-pikir lagi, ada beberapa penyakit yang memang membutuhkan darah banyak. Misalnya seperti thalassemia gitu kan. Nah ada teman-teman saya gitu ya, salah satu teman saya yang merupakan pendiri dari Blood For Life. Yes. Itu dia memang bekerja untuk mengumpulkan darah bagi orang-orang yang membutuhkan. Misalnya untuk yang sakit seperti thalassemia atau nggak penyakit-penyakit lainnya. Nah jadi apakah ada darah sedang dibutuhkan, mereka bekerja aktif untuk mencari darah yang pas dengan golongannya. Akhirnya nanti dibantu seperti itu. Nah ini luar biasa sekali loh teman-teman. Harus diacungkan jempol karena terkadang tidak bisa dipungkiri bahwa kesadaran masyarakat untuk mendonorkan secara langsung itu masih minimal sekali. Karena apa? Masih berpikir, ih takut, nanti kenapa-kenapa malah lemes, iya nggak? Betul. Ya aku.